Dan mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini Ani tolabul ilmi Kita itu nanti Dijadikan oleh Allah SWT Tidak dijadikan seperti Orang-orang kafir Yaman dulu Yang mengikuti tokoh-tokoh mereka Yang mengikuti ulama-ulama mereka Pembesar-pembesar mereka Dengan membabih buta Sehingga kita tahu dalilnya Tahu apakah yang dikatakan ustadz Apakah yang dikatakan ulama Apakah yang dikatakan kia itu Kita tahu dalilnya sehingga kita itu Mengikuti ya ini meskipun Kita bertaklit tapi bukan taklit Taklit buta karena Yang berbahaya itu taklit buta Nanti seperti orang-orang Orang-orang kafir dahulu yang taklit buta Itu digambarkan oleh Allah Di dalam Al-Quran itu Itu termasuk Nasib orang-orang kafir yang dulu Yang mengikuti pemimpin-pemimpinnya Dan tidak mau mengikuti roh-rosul Dan kita tidak boleh seperti mereka Jadi mereka Ketika mereka itu diseret Wajah-wajah mereka di neraka Mereka mengatakan Seandainya dulu kami taat kepada Allah Dan taat kepada roh-rosul Ini ayat memang contoh orang kafir Tetapi kita di dalam Apa itu di dalam Di dalam Tafsir-tafsir minu kafir Dijelaskan Kita tidak boleh mengikut seperti mereka Jadi Wahai Tuhan kami Dulu kami itu taat kepada pemimpin kami Pembesar kami Ulama kami Tokoh kami Tokoh yang kami ikuti Sehingga mereka menyesatkan jalan kami Mereka Anud grubyuk Gak roh dasare Pokoknya Anud Ternyata Yang ditutkleru Dia melok-melok Tersesat Jadi ketika sampai anud lah Artinya apa ya Taklit lah Asal kudur roh sumberi Dari mana misalnya anud mam safi Dari mana mam safi itu mengambil sumber hukum Seperti itu Jadi meskipun anud kita itu memang Kebanyakan ya Mayoritas kaum muslimin Rata-rata bisa ini ke taklit 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 yang mengetahui dalilnya Mengetahui sumber-sumbernya Sekebanyakan itu tetap taklit Jangan sampai taklit bu Taklit buta Ya Allah Timpakanlah Dua kali lipat adab terhadap mereka Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar Ya memang benar Tokoh-tokoh itu akan lebih mendapatkan siksa yang lebih besar Kenapa? Mendapatkan jariah do Dosa Misalnya seorang ustad itu ngawur Ya artinya ngawur itu Gak di dalil Memang dia ngarang-ngarang Terus diikuti pengikuti berdosa Dan dosa ikuti Dosa dari pengikuti memang diikutkan dia juga Jendengnya Apa? Amal jariah do Dosa Sama saja dengan kebaikan Nanti ada amal jariah kebaikan Dan mudah-mudahan dengan Kita bertalim ini Tidak menjadi yang seperti itu Wimpun leres Kados Pak Harjiton itu tangklet-tangklet terus Maksudnya ini pun leres Maksudnya ini pun leres Terima kasih Terima kasih Terima kasih